Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk menekan tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran, pemerintah Kabupaten Tabalong kembali memberikan subsidi pada bahan pokok. Kali ini subsidi diberikan untuk telur ayam ras, karena sejak beberapa bulan lalu harga telur ayam ras tak kunjung turun. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan bersama Perumda Jaya Persada Tabalong memberikan subsidi harga untuk telur ayam ras. Subsidi telur mulai dijalankan pada 16 November 2022 di Pasar Tanjung. Telur ayam sendiri merupakan salah satu komoditas yang bertahan di harga tinggi dalam waktu yang cukup lama. Untuk saat ini harga telur ayam di pasaran berada di harga Rp29.000 per kilonya. Setelah disubsidi oleh Pemkap, harga telur ayam ras yang dijual seharga Rp24.000 per kilonya. Jadi tujuan kita kan mengendalian inflasi itu supaya harga-harga barang tidak berjualan. Jadi dengan adanya upaya menyiram pasar ini, ya mudah-mudahan para pedagang lain maupun komoditas barang yang lain bisa kita tahan harganya. Dalam waktu dekat, Dispunak Tabalong juga akan mensubsidi daging-dagingan, baik ayam maupun sapi, karena kedua komoditas ini termasuk komoditas yang sering mengalami kenaikan harga, daging sapi bahkan tidak mengalami penurunan dari Rp160.000 per kilo. Insya Allah kami dari jenis perkebunan peternakan, jadi dari Sambalang Perunda melakukan subsidi harga untuk beberapa komoditas, khususnya yang menjadi binaan kami. Seperti telur ayam ras, kemudian nanti daging ayam ras, dan mungkin juga nanti daging sapi. Karena ketiga komoditas ini termasuk yang harganya sering, turun naik. Penjualan telur bersubsidi ini dibatasi, setiap pembeli hanya diperbolehkan membeli 3 kg telur. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.